Good morning! Jadi hari ini kita akan pergi ke Cradle Mountain lagi Karena yang kemarin itu fail banget Padahal kemarin itu di forecast Di forecast itu snow Tapi kita nyampe sana cuma hujan-hujan berangin doang Dan sekarang adalah waktunya Karena kita akan mencari snow di Cradle Kita udah cek di semuanya Jadi kalau mau ke Cradle itu dipastikan, diharapkan Teman-teman kayak harus cek dulu website-nya Jadi kita bisa lihat di webcam-nya Cradle itu Nanti bisa dilihat di sana itu lagi bersalju apa enggak Tadi pagi gue cek dia abu-abu gitu warnanya Berarti webcam-nya lagi tertutup sama si saljunya Terus bisa juga, harus cek juga jalannya itu dibuka atau ditutup Karena biasanya Cradle itu, kalau misalnya terlalu bersalju, jalannya ditutup Nah, jadi harus cek di website-nya Polis Tasmania Australia Nanti website-nya ada di, gue bikin link-nya di bawah Jadi bisa cek di situ jalannya dibuka apa enggak Karena beberapa hari yang lalu itu jalanan ke Cradle ditutup karena terlalu bersalju Gitu deh guys Gitu deh guys Jadi kita mau berangkat dulu dari Devonport ke Cradle itu sekitar 1,5 jam naik mobil Wish me luck, wish us luck Semoga kali ini bener-bener ketemu sama saljunya dan bisa main salju Nanti di update lagi, bye So, kita udah nyampe di Cradle Mountain Sumpah, tidak, tidak ter, ter, unexpected lah pokoknya Gue pake running shoes Dan itu basah banget cuy Kayak, kaki gue udah, udah kayak nginjak es Oh my god Terus gue udah kayak orang dari Kutub Utara Oke, jadi pembelajaran guys Kalo kalian mau ke tempat-tempat salju kayak gini Pakailah safety boots Jangan pake running shoes Stupid Nanti di update lagi Hai 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 Hai, ini olam Mereka lagi buat olam Wah banyak salju Kok kayak monyet Naik turun-naik turun Guys Snow Oke, ya kan snow 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 Sama gitu ya, let's snow pertama kali Hai, I wanna be the snow Hi, Radita, what are you doing? This is olam Is this your first snow? Yeah, my first snow Where are you now? Where are you now? Mount Nefraes Mount Nefraes Are you kidding me? Oke Go Go, 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 go Hi guys Oh, dingin banget Jadi ini kita lagi jalan Ke Dove Lake Sebenernya itu Untuk ke Dove Lake itu ada busnya Cuman karena ini terlalu bersalju Oh my God Ini karena lagi bersalju banget Jadi sih busnya itu gak bisa bergerak Jadi akhirnya kita Jalan kaki Untuk Dove Lake nya Seperti itu guys Jadi kalau misalnya kalian Mau tau busnya kayak gimana Nanti gue masukin Jadi Waktu yang pertama kali kita kesini itu Kita naik busnya Cuman bayar 16 dolar per orang Kayak gitu Cuman ini karena Tidak bisa Akhirnya kita Berjalan kaki Manang bus Salju-salju Oh my God Selanjutnya masuk ke mata gue Oh my God Oh my God Gitu deh guys Jadi Kita akan berjalan Sumpah ini udah kayak Dikutup Utara Kita semua berjalan Temen kita masih ada lagi Di belakang sana Nanti akan di update Kalau misalnya kita sudah sampai Ke Dove Lake Bye guys Semoga aja ada yang Mau nebengin kita juga Bye guys Oh my God Dalem banget Terjatuh Sudah Oh my God Ini dalam banget Sumpah Sedalem itu Iyih Banget susah Ayo Ini kita baru jalan 5 menit Terus berhenti Karena ada Tempat yang Bagus Jadi ada hikmahnya Bus yang gak bisa jalan Jadi kita bisa Bener-bener Explore pelan-pelan Jalan kaki Jadi Pas ada Yang bagus Yaudah Berhenti aja Gitu deh guys Wuhuu 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 Bawa yang banyak Wuhuu Wuhuu Stupid girl Yeay stupid girl Hello Wuhuu Wuh 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 Hi guys Jadi Oh my God Burang Ini kayaknya karena dingin deh Ya sudah lah ya Jadi kita tadi jalan dari Visitor Center Sampai ini Ada di Cradle Mountain Shop Pokoknya kita jalan sekitar 20 menitan kali ya Sebenernya kita mau jalan ke Dove Lake Jadi kita tuh kemarin pas ke Cradle yang pertama kali kita ke Dove Lake dan itu naik bus Naik bus nya juga lumayan sekitar 15 menit Kalau jalan kaki katanya bisa 45 menit tapi dingin banget liat itu snow nya lagi turun sangat derah sekali Soalnya bisa naik mobil pribadi Cuman tadi teman kita si pemalas itu kembali dia Gak mau dia kedinginan jadi karena kita kekeh sok-sokan pengen jalan akhirnya kita ke di jalan ternyata gak kuat juga Jadi mungkin kita akan bertahan disini foto-foto Dan abis itu pulang kali ya pulang balik ke Visitor Center Buat beli minuman hangat Karena di shop nya ini gak ada minuman hangat Tadinya minuman dingin sama minuman alkohol Kan besok kan sejak Gitu deh guys Oh my god sooo dingin Nanti dia update lagi ya kalo misalnya ada sesuatu yang menarik Bye Hai guys Jadi setelah perjalanan yang sangat panjang Mobil kita stuck di kredel Dan kita nginep di hostel Kayak nginep bertiga Nginep bertiga sama papa Jadi kita nginep bertiga untung banget Si Steven sang penyelamat kita ini ada baju di bagasinya Jadi kita terselamatkan lah kita gak perlu tidur dengan baju yang basa-basa itu Terimakasih Steven sarangnya Jadi pembelajaran juga untuk kita Dan untuk Steven hey kamu Kamu jangan lupa isi petrol ya Sebelum kalian cek dulu ya Sebelum kalian pergi apalagi mau perginya jauh Isilah dulu petrolmu sampai penuh ya anak muda Sebenernya ada gas station di Di cradle Cuman karena selanjutnya banyak banget Terus mobil kita kan bukan mobil yang tinggi Jadi kayak mobil-mobil sedan gitu Jadi gak agak susah untuk Bukan agak susah lagi emang gak bisa kesitu Karena selanjutnya tinggi banget Gitu Terus tadi kan kita sok ide banget kan Pikiran ini Indonesia gitu kan Kita udah belilah tuh aqua 12 dolar 2 botol Kita udah beli aqua Yang 1,5 liter itu Terus kita buang belakan airnya Maksud hati ingin mengisi bensin Jadi kita bisa bawa gitu kan ke mobilnya Sebenernya gak jauh Cuman emang Kayak cuman berapa langkah doang Terus pas kita mau ngisi Terus si ibu-ibunya keluar Terus kayak dia bilang Sorry you cannot do that It's illegal in Australia Terus kita kayak yang Oke Tapi kan kita stuck gitu loh Dan mereka juga Tidak memberikan bantuan Kita udah minta bantuan Sama orang-orang yang Ada di Cradle Mountain ya Kita udah minta tolong Terus Petugasnya bilang Sorry we cannot help you Karena itu Terjadi bukan di dalam National Parknya Itu kayak Nggak make sense sih Soalnya kita tuh masih Di area Parkirnya gitu loh Kita bukan yang Jauh di mana Kita masih di area Parkirnya si Cradle Mountain Dan dia kayak Nggak mau membantu kita Terus Terus Dia bilang Kamu cuman ada 2 option Yang pertama tuh Nelfon direct Terus yang kedua Itu Kayak lo telpon polisi Kalau nggak salah Terus kita kayak What the hell gitu Pertama Kalo pake direct tuh Mahal Terus kita kayak Ya udah deh Kita mencoba Bagaimana caranya Gitu Terus Tadi ada abang-abang 3 orang Terima kasih kepada abang-abang itu Menolong kita Meskipun tidak Menolong juga Akhirnya Sehingga cerita Kita nggak bisa ngisi Bensin Dan kita parkir Balik lagi parkir Ke parkirannya Cradle Mountain Soalnya Katanya Katanya Besok pagi jalanannya Bakal dibersihin gitu Jadi at least Kita bisalah Ngisi bensin disitu Kita lihat saja besok ya Saudara-saudara Dan ini Harga Harga sewa Si Petakan ini Itu 40 dolar Per orang 40 dolar Per orang Ingat kan Waktu kita ke Lenceston tuh Kalo nggak salah 70 Kurang lebih 70 dolar Itu Bener-bener Satu kamar tuh Bagus banget Kalo ini kayak Cuman sepetakan Terus Kitchennya di luar Toiletnya di luar Sampai tadi Gua mau pup Kayak Takut Harus turun dulu Ke bawah Bersalju di luar Gitu deh Sekian cerita dari kami Jadi intinya Kalo mau ke Cradle Saat bersalju Pakailah mobil yang Setidaknya tinggi Saudara-saudara Dan isi bensin Gitu Nanti Besok deh kalo Sempet Diliatin Ininya Penginapannya Penginapannya nggak jauh Kayak Jalan Sekitar 5 menit kali ya Dari parkiran Cradle Mountain Lupa Namanya apa nanti Ditulis di bawah Gitu deh Oke Bye Nanti di update lagi Besok pagi Semoga kita bisa pulang Dengan selamat Bye Bye